Potensi sumber daya alam perikanan dan kelautan yang dimiliki Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan terhubung oleh berbagai selat dan laut. Ribuan pulau besar dan kecil tersusun dari Sumatera hingga Papua. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia memiliki 17.504 pulau yang sudah bernama dan didaftarkan ke PBB berjumlah 13.466 pulau. Luas laut Indonesia sekitar 5,8 juta kilometer persegi dengan panjang garis pantai 104.000 kilometer. Di dalam laut kita terkandung sumber daya perikanan dan kelautan yang memiliki potensi besar untuk dijadikan tumpuan pembangunan ekonomi berbasiskan sumber daya alam. Badan Pusat Statistik mencatat tahun 2012 produksi perikanan tangkap kita mencapai 5,4 juta ton. Namun, kekayaan dan potensi kelautan kita belum dikelola secara optimal dan belum secara penuh menguntungkan negara ataupun mensejahterakan layan dan masyarakat pesisir kita. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengembangan sektor perikanan kita karena tata kelola yang belum transparan, belum memiliki data tangkapan dan potensi perikanan secara benar dan akurat terkait jumlah tangkapan, jenis tangkapan, dan sebarannya. Belum lagi prosedur dan pengurusan izin yang masih memerlukan banyak perbaikan dalam pengelolaannya. Permasalahan semakin pelik ketika kapal-kapal asing mencuri ikan di perairan kita. Terjadinya overfishing, pengambilan ikan dengan menggunakan bom, dan masih adanya eksploitasi sumber daya alam pesisir oleh sektor tertentu tanpa memperhitungkan ekosistem sumber daya pesisir secara baik. Bahkan sampai dengan saat ini, pemerintah daerah masih banyak yang belum memiliki rencana tata ruang laut. Adanya berbagai permasalahan yang terjadi dalam sektor pengelolaan kelautan dan perikanan kita, serta rawannya pengelolaan PNBP dan PPP atau Pungutan Pengusahaan Perikanan dan PHP atau Pungutan Hasil Perikanan, Komisi Pemberantasan Korupsi merasa perlu untuk melakukan kajian di sektor kelautan dan perikanan. Kajian ini untuk mendorong potensi kelautan dan perikanan kita agar bisa menambah pendapatan negara, mensejahterakan para nelayan dan masyarakat pesisir di Indonesia, serta pengelolaan sektor kelautan dan perikanan yang bebas dari korupsi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk mendorong perbaikan sektor kelautan, KPK bekerjasama dengan instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah, harus melakukan upaya-upaya dengan berfokus setidaknya pada lima sasaran, yakni pengembangan sistem data dan informasi berbasis pada penggunaan teknologi, mendorong kepatuhan para pihak dalam melaksanakan kewajibannya, pengembangan kelembagaan, harmonisasi regulasi, dan koordinasi lintas untuk pengawasan. Kajian di bidang kelautan ini sangat penting, bukan hanya buat KPK, tapi buat bangsa dan negara ini. Karena alam kita Indonesia terdiri dari darat dan laut, sedangkan laut selama ini kurang menjadi perhatian. Padahal luasnya laut Indonesia 2 per 3 dari wilayah Republik Indonesia. Semua ini tentu harus menjadi perhatian. Semua kementerian lembaga, baik pusat dan daerah, terutama tentu yang punya wilayah laut, untuk bersinergi dan kajian KPK sudah ada untuk itu. Terima kasih telah menonton!